Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas Internasional, program double degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi, mengujukkan impianmu. UMS Internasionali Recognize University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah inahmatuhu. Wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yadihillah wa falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadin abuduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'at. Raja ma'ah sekalian Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini pagi ini kita bisa Melanjutkan kajian rutin kita Kajian himpunan putusan tarjeh Atau merupakan fikihnya Muhammadiyah Melanjutkan Kajian yang lalu Yang dulu sudah kita selesaikan Tentang hari Arofah Atau wukuf Di padang Arofah Maka Rangkaian berikutnya adalah Para jama'ah haji bersiap untuk Menuju Muzdalifah Jadi wukuf di padang Arofah itu Selesainya adalah pada saat Terbenamnya matahari Atau waktu maghrib Dimana Sebagaimana kita Belajari pada Pertemuan yang lalu Wukuf itu diawali dengan Sholat Zuhur Dan asar Secara berjama'ah Dan Zuhur dan asar itu Dilaksanakan Dengan Jama' Kosor Takdim Kemudian Sebelum itu Dilakukan Khutbah Arofah Nah setelah itu Baru kita laksanakan Laksanakan wukuf Kita laksanakan wukuf Itu ya Diam Banyak berjikir Berdoa Sampai menunggu waktu Terbenamnya Matahari Sampai saat Terbenamnya Matahari Kita tidak laksanakan Kita tidak laksanakan Sholat maghrib Di Arofah Tetapi Kita bersiap Menuju Musdalifah Musdalifah Itu suatu tempat Yang merupakan Antara Arofah Dan Mina Atau Mina Dan Arofah Ya boleh dikatakan Arofah Dan Mina Karena kita dari Arofah Jadi tempat Antara Arofah Dan Mina Itu disebut Musdalifah Dimana Musdalifah itu Adalah Sebuah Alam terbuka Padang pasir Terbuka Tidak ada Tenda Seperti di Arofah Dan tidak ada Tenda Seperti di Mina Tapi alam terbuka Tapi uniknya Di Musdalifah itu Tersedia Kamar mandi Kamar mandinya Permanen Bukan kamar mandi Darurat Jadi kalau bisa Kita katakan Kamar mandi itu Hanya berfungsi Satu malam Dalam satu tahun Setelah itu Kamar mandi itu Tidak ada yang Menggunakan Tapi Kamar mandi itu Ya tetap Seperti apa adanya Keran-kerannya Tetap utuh Gak dipotoli orang Kalau disini Mungkin Sudah dipotol orang Keran-kerannya Jadi Alhamdulillah Itu Kita berada di Musdalifah Musdalifah ini tempat Berkumpul Para Jama'at haji Ya disitu berkumpul Begitu saja Karena Nabi melakukannya Maka kita Mengikutinya Jadi Mengikuti Manasik Haji Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Khudu'anni Manasik Di Musdalifah ini Ada tempat-tempat Tertentu Yang disebut dengan Mash'aril Haram Jadi Mash'aril Haram ini Daerah Musdalifah Yang Paling dekat Dengan arah Ke Kaabah Kira-kira begitu Maka kita Di Musdalifah itu Besok paginya Sebelum meninggalkan Musdalifah Menuju Minah Setelah Solat subuh Kita diperintahkan Untuk berhenti Sejenak Di Mash'aril Haram Untuk berdoa Nah baik Jadi Jadi Di Musdalifah Apa yang kita Lakukan Tadi kita berangkat Dari Arafah Maghrib Terbenamnya Matahari Tapi kita Tidak Tidak Solat Maghrib Di Arafah Nanti Nanti kita Solat Maghrib Setelah Sampai Di Musdalifah Jadi kita Solat Maghrib Menunggu Sampai Di Musdalifah Nah tentu Karena Perjalanan Yang cukup padat Maka Maka bisa jadi Sampai Musdalifah Itu ya Sudah Larut Malam Jauh Setelah Solat Isya Maka kita Melaksanakannya Solat Maghrib Dan Isya Berjamaah Dengan Jamak Kosor Takhir Jamak Kosor Takhir Maghrib Dulu Tiga Rekaat Kemudian Diikuti Isya Dua Rekaat Ada Madhab tertentu Yang mengelaksanakannya Isya Lebih Dulu Dua Rekaat Baru Maghrib Mereka Berdalil Menghormati Yang punya Waktu Dulu Yang punya Waktu Isya Maka Isya Didahulukan Baru Maghrib Ini Beberapa Pengikut Madhab Syafi'iyah Tapi Tidak Semua Syafi'iyah Begitu Syafi'iyah Di Indonesia Kebanyakan Seperti Itu Sedara-sedara Kita Nahdlatul Ulama Itu Kalau Pergian Jamak Takhir Zuhur Asar Itu Asar Dulu Baru Zuhur Maghrib Isya Isya Dulu Baru Maghrib Tapi Mayoritas Ulama Mayoritas Umat Islam Melaksanakannya Sesuai Urut Urut Waktu Sholat Urutnya Maghrib Kemudian Isya Maka Maghrib Dulu Tiga Rekaat Karena Maghrib Tidak Bisa Dikosor Baru Kemudian Sholat Isya Karena Empat Rekaat Bisa Kita Kosor Berarti Dua Rekaat Dan Itu Dilaksanakan Secara Berjamaah Nah Jamaahnya Tentu Ya Mengikuti Rombongan Rombongan Yang Ada Karena Kalau Disatukan Seluruh Jamaah Jamaah Ada Di Musdalifah Itu Ya Agak Sulit Maka Perombongan Perombongan Itu Melaksanakan Sholat Maghrib Isya Jama' Kosor Takhir Berjama'ah Dipimpin Oleh Imam Dari Rombongan Tersebut Sebagaimana Di tempat Tempat Yang Lain Kita Masih Disunahkan Terus Untuk Membaca Talbiah Bahkan Dari Perjalanan Dari Arofah Menuju Musdalifah Itu Mungkin Kalau Jalan Kaki Gak Ada Sekitar Tiga Kilo Tiga Kilo Atau Gak Ada Sehingga Sebenarnya Kalau Jalan Kaki Yang Masih Kuat Pak Jitor Masih Kuat Jalan Kaki Tiga Kilo Banyak Jama'ah Kita Yang Jalan Kaki Mengikuti Nabi Yang Nabi Jalan Kaki Nabi Ada Disediakan Kendaraan Kita Pakai Kendaraan Jadi Kita Tetap Membaca Talbiah Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Syarika Laka Labbaik Innal Hamda Wa Nirmata Lakawal Mulk La Syarika Itu Terus Kita Baca Kita Mulainya Tanggal Delapan Itu Sudah Mulai Membaca Ketika Kita Berangkat Kemena Untuk Tarwiyah Di Muzdalifah Sebagaimana Hadis Dari Jabir Riwayat Muslim Disebutkan Muzdalifah Azan Azan Maghrib Kemudian Komat Untuk Solat Maghrib Selesai Solat Maghrib Komat Lagi Untuk Solat Isyak Jadi Bi Azan Dengan Azan Satu Kali Wa Iqom Tain Iqomah Dua Kali Qala Uthman Bi Bi Azan Wa Iqomah Jadi Disini Sampai Di Muzdalifah Rasulullah Bersama Para Sahabat Solat Maghrib Dan Isyak Dengan Satu Azan Dan Dua Iqomah Osman Bin Abi Syaibah Perawi Hadis Ini Menambahkan Beliau Tidak Melakukan Solat Di Antara Keduanya Jadi Artinya Antara Maghrib Dan Isyak Itu Langsung Maghrib Selesai Kemudian Berdiri Solat Isyak Tidak Ada Solat Solat Di Antara Dua Solat Tersebut Kemudian Rasulullah Tidur Jadi Setelah Solat Isyak Istirahat Makanya Biasanya Kita Dianjurkan Membawa Tikar Membawa Tikar Untuk Istirahat Untuk Solat Dan Mungkin Untuk Istirahat Layah Layah Tidak Ada Tenda Di Situ Kalau Dalam Kondisi Normal Insyaallah Enak Saja Disitu Karena Penerangan Itu Sangat Terang Lampunya Seperti Lampu Stadion Lampu Di Padang Arafah Padang Muzdalifah Itu Seperti Lampu Di Stadion Sangat Terang Seperti Siang Hari Jadi Kita Istirahat Boleh Juga Mencari Kerikil Juga Dibolehkan Jadi Kita Siap Mencari Kerikil Untuk Lempar Jumroh Pada Tanggal 10 Besok Paginya Yaitu Jumroh Akobah Satu Jumroh Saja Tujuh Kerikil Boleh Kita Cari Di Muzdalifah Tapi Di Muzdalifah Bukan Tempat Tempat Khususus Untuk Mencari Kerikil Tidak Artinya Ketika Di Muzdalifah Kita Tidak Cari Kerikil Tidak Masalah Tidak Apa-apa Kita Dapat Kerikil Dimana Saja Boleh Ini Tidak Usah Sangu Kerikil Dari Sini Sangu Ya Boleh Suga Tapi Sangu Kerikil Mending Sangu Keciput Atau Marning Jadi Beliau Subuh Subuh Berjamaah Jadi Afdolnya Bermalam Di Muzdalifah Itu Sampai Pagi Sampai Pagi Kebanyakan Jamaah Indonesia Itu Tengah Malam Sudah Meninggalkan Muzdalifah Jadi Mereka Hanya Mampir Sebentar Shorat Maghrib Nisya Nanti Nunggu Jam 12 Malam Pada Pulang Pada Pergi Meninggalkan Muzdalifah Menuju Mina Itu Kebanyakan Jamaah Haji Indonesia Yang Dikelola Langsung Oleh Kementerian Agama Tapi Jamaah Jamaah Haji Seperti Dipimpin Oleh Muhammad Ya Asia Dan Beberapa Pimpinan Yang Lain Serta Jamaah Haji Dari Berbagai Negara Termasuk Dari Saudi Sendiri Itu Memang Mengikuti Nabi Jadi Di Muzdalifah Itu Ya Bermalam Namanya Mabit Ya Bermalam Bisa Tidur Ya Alhamdulillah Enggak Bisa Tidur Juga Enggak Apa Ya Mudah Mudahan Jamaah Haji Kita Ketika Di Muzdalifah Tidak Terkena Bade Yang Paling Susah Itu Apabila Terkena Bade Karena Itu Alam Terbuka Alam Terbuka Padang Pasir Apalagi Kalau Badainya Badai Pasir Itu Sangat Susah Kalau Dalam Kondisi Normal Itu Nyaman Nyaman Saja Di Muzdalifah Itu Menunggu Sampai Waktu Subuh Begitu Masuk Waktu Subuh Kita Sholat Sunat Fajar Kemudian Ada Azan Dan Iqamat Kemudian Sholat Subuh Dua Rekat Nah Selesai Sholat Subuh Barulah Bersiap Siap Meninggalkan Musdalifah Jadi disini Di dalam Hadis Aisyah Disebutkan Khusus Untuk Orang Yang Sakit Dan Wanita Itu Boleh Berhenti Sejenak Di Musdalifah Dengan Tetap Berada Di Kendaraan Kemudian Meninggalkan Musdalifah Sebelum Terbit Fajar Artinya Ya Tengah Malam Termasuk Boleh Ini Bagi Yang Berhalangan Sakit Termasuk Juga Para Wanita Tapi Tentu Para Wanita Masih Didampingi Oleh Pendamping Pendamping Nya Tidak Wanita Sendirian Berangkat Meninggalkan Musdalifah Jadi Disini Karena Ada Kebolehan Seperti Itu Kementerian Agama Itu Banyak Yang Melakukan Seperti Itu Mungkin Mempertimbangkan Efisiensi Efisiensi Ya Diantaranya Kalau Harus Menyiapkan Makan Pagi Di Perjalanan Atau Makan Pagi Di Musdalifah Itu Mungkin Terlalu Repot Dan Terlalu Makan Biaya Tapi Saya Dulu Apa Namanya Tidak Makan Pagi Di Musdalifah Itu Tidak Apa Kita Bawa Makanan Kecil Saja Untuk Pengganjal Makanan Kecil Jadi Setelah Solat Subuh Itu Kita Berhenti Sejenak Berhenti Sejenak Menjelang Syuruk Menjelang Syuruk Kita Meninggalkan Musdalifah Jadi Selesai Solat Subuh Jemaah Haji Tetap Dituntunkan Untuk Banyak Berzikir Dan Berdoa Menghadap Keblat Ini yang Namanya Masharil Haram Jadi Musdalifah Mana saja Itu Termasuk Masharil Haram Setelah Solat Subuh Kita Tetap Duduk Menghadap Keblat Boleh Juga Berdiri Menghadap Keblat Kemudian Kita Banyak Berdoa Disitu Maka Sering Disebut Juga Wukuf Wakafa Wakifan Wukuf Di Masharil Haram Tapi Wukufnya Tidak Seperti Di Arafah Kalau Di Arafah Kan Setengah Hari Atau Satu Hari Sedangkan Di Musdalifah Dimash Haram Ini Wukufnya Sejenak Mulai Bagda Solat Subuh Sampai Ini Sudah Mulai Terang Awan Sudah Mulai Terang Nah Disitu Kemudian Kita Bersiap Meninggalkan Musdalifah Nah Baru Disini Kita Disunahkan Waktu Yang Baik Mencari Gerikil Mencari Gerikil Selesai Solat Subuh Kita Mencari Gerikil Tanggal Sepuluh Itu Kita Hanya Lempar Satu Jumroh Namanya Jumroh Akobah Jadi Disini Disunahkan Mencari Gerikil Di Musdalifah Di Pagi Hari Untuk Melempar Jumroh Dalam Hadis Muslim Juga Disebutkan Thumma Rakiba Al Qaswa Hatta Atta Al Mash'ar Al Haram Fasta Akbalal Kiblata Fada'a Wa Kabbar Wahellal Wahad Falam Yazal Wa Kifan Hatta Asfara Jiddan Fada Fa'a Qabla Antat Lu' Asyams Jadi Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Naik Unta Qaswah Menuju Perjalanan Ke Masyaril Haram Jadi Mungkin Karena dulu Jamaah Haji Tidak Sebanyak Sekarang Sehingga Masih Di Bagi-bagi Ini Musdalifah Mana Masyaril Haram Sekarang Jamaah Haji Begitu Banyak Mungkin Mencapai Lima Juta Lima Juta Bertempat Dalam Satu Tempat Itu Kan Betapapun Luasnya Itu Penuh Sehingga Tidak Nampak Lagi Mana Masyaril Haram Ya Maka Ya Dimana Saja Di Mustalifah Itu Kita Hadap Teblat Berdoa Setelah Salat Subuh Sampai Menuju Menunggu Terangnya Disitu Disebutkan Hatta Asfaro Jiden Sehingga Dalam Keadaan Sangat Terang Asfar Itu Kuning Jadi Apa Namanya Mega Pagi Sudah Menguning Sudah Menguning Sudah Terang Disebut Jiden Terang Sekali Kemudian Fada Fa'a Qobla Antat Lu'asyams Jadi Sudah Terang Tapi Matahari Belum Terbit Belum Nampak Nah Setelah Terang Matahari Belum Nampak Itu Nabi Meninggalkan Mustalifah Berangkat Dari Masj Aril Haram Itu Untuk Menuju Mina Jadi Mabid di Mustalifah Itu Afdol Berada Di Mustalifah Sampai Subuh Kecuali Orang Orang Tertentu Karena Sakit Sakit Biasanya Hanya Dilewatkan Saja Di Mustalifah Itu Dia Tetap Di Ambulan Berada Di Ambulan Kemudian Lewat Disitu Mungkin Kembali Ke rumah Sakit Dulu Baru Besok Paginya Lempar Jumrah Karena Lempar Jumrah Juga Bisa Diwakili Lempar Jumrah Bagi Orang Yang Sakit Diwakili Oleh Orang Yang Sehat Nah Orang Yang Sehat Tadi Yang Mewakili Dia Lempar Jumrah Dulu Untuk Dirinya Jadi Dia Lempar Dulu Tujuh Tujuh Kali Selesai Baru Kita Melempar Jumrah Untuk Yang Yang Lainya Dan Lempar Itu Kita Sambil Membaca Takbir Allahu Akbar An Kalau Kita Memwakili Pak Popo Ya An Pak Popo Jadi Begitu Kalau Kita Memwakili Diri Kita Sendiri Tidak Usah Pakai Ani Tidak Usah Langsung Saja Lempar Sambil Bertakbir Nah Disini Doa Di Mas 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 Haril Haram Ketika Di Mustalifah Tadi Disebutkan Di Warnai Dengan Takbir Berdoa Dengan Bertakbir Bertahlil Dan Membaca Kalimat Tauhid Tahlil Itu Tauhid Cuman Kalau Tahlil Itu Tidak Hanya Kalimat Tauhid Saja Tadi La Ilaha Ilallah Dan Juga Muhammad Rasulullah Lalu Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Wahul Hamdu Wahu Ala Kulli Syai'in Qadir Jadi Setelah Mabid Dimina Dimustalifah Itu Selesai Berangkat Menuju Mina Dan Di dalam Perjalanan Tetap Membaca Talbiah Tetap Membaca Talbiah Dalam Hadis Bukhari Muslim Qala Quraibun Fa Akhbaroni Abdullah Ibnu Abbas Anil Fadli Anna Rasulullah Sallallahu Sallam Lam Yazal Yulabbi Hatta Balawal Jamroh Jadi Tetap Bertalbiah Mulai Dari Mina Kembali Ke Muzdalifah Kembali Dari Mina Ke Arafah Talbiah Terus Arafah Kemudian Muzdalifah Talbiah Lagi Talbiah Balik Kemina Juga Bertalbiah Lagi Sampai Masuk Daerah Jamroh Atau Sampai Lempar Jumroh Nah Karena Tanggal Sepuluh Itu Afdolnya Lempar Jumroh Itu Waktu Dukha Jadi Kalau Bisa Dan Aman Tidak Membahayakan Bagi Bagi Diri Dan Jamaah Yang Lainnya Maka Kita Dianjurkan Begitu Masuk Mina Dan Tunggu Waktu Dukha Menuju Jumroh Hakobah Untuk Lempar Jumroh Tujuh Kerikil Tujuh Kerikil Besok Kita Apa Namanya Pertemuan Yang Datang Tentang Jamroh Jamroh Ini ya Ini kita Singgung Saja Sedikit Jadi Lempar Jumroh Di tanggal Sepuluh Afdol Waktu Dukha Tentu Melihat Keadaan Apabila Situasi Aman Karena Kejadian Kejadian Yang Dulu Mencari Afdol Tidak Memperhatikan Keamanan Akhirnya Malah Berbahaya Tapi Sekarang Karena Jamarot Itu Sudah Dibangun Sedemikian Rupa Orang Sekali Lempar Itu Pasti Kena Kemudian Area Jamorot Diperluas Kemudian Juga Mungkin Lima Atau Tujuh Lantai Sekarang Dulu Tahun 2004 Baru Dua Lantai Katanya Itu Dibongkar Dibangun Lagi 2017 Lewat Itu Sudah Jadi Lima Lantai Mungkin Sekarang Sudah Jadi Semuanya Tempatnya Lebar Lantainya Lantainya Sampai Lima Mungkin Kita Lempar Jumrah Di Waktu Duhan Aman Sehingga Kita Bisa Laksanakan Jumrah Tujuh Kali Dengan Bertakbir Dan Membaca Allahumma Jaluhu Hajjam Mabururah Wazamban Maghfuro Itu Saja Doanya Jadi Sambil Melempar Sambil Membaca Allahu Akbar Allahumma Jaluhu Hajjam Mabururah Wazamban Maghfuro Bukan Bukan doa yang lain Kalau doa Doa Waktu Serah Salat Apa Kita Bisa Baca Doa Yang Allahumma Jaluhu Hajjam Mabururah Wazamban Maghfuro Wasayyam Mashkuro Wasayyam Mashkuro Wazamban Maghfuro Wadijaratan Lan Tabur Itu Bukan Doa Khusus Di Di Lempar Jumrah Ini Kalau Lempar Jumrah Kita Bacanya Allahumma Ja'al Hu Hajjam Mabururah Wazamban Maghfuro Setelah Bertakbir Ini Saya Kira Namanya Mabid Di Muzdalifah InsyaAllah Dilanjutkan Yang akan Datang Kita Sudah Berada Di Hari Hari Di Mina Mulai Tanggal 10 11 12 Dan 13 Saya Kira Ini Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Tema Kajian Hari Ini Adalah Mabid Di Muzdalifah Mungkin Ada Pertanyaan Bersilakan Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Subhanakallahu Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Surah selamat menikmati selamat menikmati UMS memiliki visi yaitu sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ifteks yang eksilami dan sekaligus memberikan arah perubahan di dalam memberikan arah perubahan tidak hanya bersifat lokal tetapi diharapkan menjadi arah perubahan pada peradaban dunia oleh karena itu di dalam milestone kami pada tahun 2029 UMS diharapkan menjadi world class university maka dalam kurun waktu ini kami melakukan berbagai program dalam rangka untuk memperkuat reputasi internasional kami telah membuka beberapa tahun yang lalu kelas-kelas internasional dan juga sekaligus saat ini kami sedang lebih mengembangkan kerjasama dengan luar negeri baik dengan berbagai institusi maupun lembaga-lembaga pendidikan tinggi terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.